Intro Sosok Rizky Bilar belakangan ini menjadi surutan usai berniat ingin mengikuti jejak Atta Halilintar Namun sayangnya keinginan dari Rizky Bilar ditentang langsung oleh sang istri tercinta yakni Lesti Kejora Lesti Kejora secara terang-terangan menolak keinginan suaminya mengikuti jejak dari suami Aurel Herman Syah tersebut Kronologi bermula karena Atta Halilintar dan Bilar membahas mengenai ukuran bayi Ataupun membagikan pengalamannya karena dirinya masih kecil dan bayi Namun sayangnya cerita tersebut malah membuat Lesti Kejora ketar-ketir dan berakhir kepenolakan atas keinginan sang suami tercinta Rizky Bilar menilai bahwa cerita yang diungkapkan Atta Halilintar ada baiknya diterapkan lantaran merupakan salah satu contoh yang baik Ini dibotakin melulu ya Tanya Atta Halilintar biar tumbuhnya bagus sahut Lesti Kejora Namun lantaran anak pertamanya berjenis kelamin perempuan Atta Halilintar nampak ragu akan mengunduli sang putri Kalau cewek aneh gak sih kalau dibotakin tutur Atta Kalau rambutnya tebal gak usah Kalau cowok biar banyak dedik kerokin terus sahut Lesti Kejora Iya bicara cukur botak Atta Halilintar mendadak akui pernah dicukur orang tuanya hingga 40 kali Kalau aku waktu kecil 40 kali dibotakin waktu bayi Sunnah nabi jadi kalau 40 kali dibotakin katanya anaknya bisa jadi pintar ujar Atta Halilintar Mendengar cerita tersebut Rizky Bilar tiba-tiba memiliki rencana untuk melakukan hal serupa kepada sang anaknya Maka bro jadi pintarkan sayang kakak harus dibotak 40 kali Kalau gitu ujar Rizky Bilar meminta izin Namun hal itu langsung ditentang dengan tegas oleh Lesti Kejora Jangan kak entar keblingger tegas Lesti Kejora Lesti pun berseleroh dan mengatakan jika sang suami bukannya pintar Namun malah keblingger atau cenderung sesat Ucap Lesti Kejora Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Lesti Kejora Terima kasih telah menonton!